Pesawat pun memasuki orbit planet Limbara di dalam pesawat yang sedang dikemudikan oleh Feng Disini Boboiboy dan kawan-kawan mengantarkan rakyat Cendawa ke planet asalnya Kepala suku Cendawa berterima kasih kepada Boboiboy dan kawan-kawan yang sudah mengantarkannya Sebelum sampai di lokasi mereka pun berpelukan terutama Kupal Salah satu anak suku Cendawa pun melihat dari jendela sawat Karena dia sudah tidak sabar untuk sampai di tempat kampung halamanya Anak tersebut bernama Cendaham yang terlihat bersedih melihat narutnya rusak porak-poranda Terlihat jelas banyak pohon hangus serta kering daun-daunnya Kepala suku Cendawa, Tok Rase, dan Kupal Buranak tersebut yang bersedih mereka pun akhirnya sampai di kampung Cendawa dan mulai turun Untung saja Boboiboy dan kawan-kawan sempat melakukan evakuasi kepada suku Cendawa Karena Boboiboy tak tahu apa yang terjadi, dia pun bertanya Tok Kasa pun menjawab karena ini ulah retaka Dia menyerap tenaga semua hutan disini untuk memperkuat kuasa elemental balak yang dia miliki Dengan enteng pun, Kupal bilang jika Boboiboy ingin kuasa elemental tahap tiga bisa pakai cara yang dipakai oleh retaka Terdengar suara salah satu orang suku Cendawa yang pingsan mendengar perkataan Kupal Yin dan Yaya pun memarahi Kupal atas perkataan yang tak sesuai Boboiboy juga tak setuju dengan cara yang dikatakan oleh Kupal Tok Kasa pun memberikan saran jika dia ingin menguasai kuasa balak Dia harus belajar dari sumbernya langsung yaitu King Balakung Boboiboy dan kawan-kawan pun percaya bahwa King Balakung masih hidup Kepala suku Cendawa pun menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hidup disini adalah Sebuah kenangan yang dituangkan ke dalam sebuah relief cerita Kepala suku menjelaskan buah relief dahulu Raja King Balakung adalah raja yang sangat disegani Beliau memimpin masyarakat disini dengan adil Tapi semua berubah saat retaka mengalahkan sang raja dan mengambil kekuatan kuasa balak Yin pun berkata jika raja masih ada Boboiboy tidak akan kesusahan untuk mendapatkan kuasa balak Kepala suku Cendawa pun menyangkal bahwa jika raja masih hidup Dia tak akan menyerahkan kuasa sambil dia memukul tangan Boboiboy Tok Kasa yang mendengar hal tersebut menyemangati Boboiboy yang sempat putus asa Bahwa Boboiboy masih bisa mendapatkan kuasa tersebut Disini Tok Kasa mengajak ke suatu tempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!